Intro Oke halo temen temen dan bro bro semuanya balik lagi balik lagi balik lagi balik lagi Oke di video kali ini seperti biasa saya akan membuatkan video sesuai request kalian sesuai keinginan kalian oke Jadi jika kalian yang baru masuk ke channel ini jangan lupa request bro oke Request itu gak bayar tinggalkan request aja bang bikin motor ini bikin motor itu ya Dan jangan lupa di like juga video ini dan jangan lupa subscribe jika belum di subscribe Oke bro langsung aja mungkin ya kan karena tadi kalian udah liat pasti requestnya apa Karena banyak banget dari mungkin beberapa minggu yang lalu minta dibuatin motor termurah di red 4 Oke motor termurah di red 4 itu ini ya MT125 Ini harganya cuma 10.500 CR bro oke Tadi saya udah apa namanya ya ngebanding-bandingin sama yang lain-lain Ini emang yang paling murah disini itu ini ya 10.500 karena ya tau sendiri lah ya bro Ini CC nya paling kecil juga dan ya mungkin ini juga motor terpelan juga di game ini bro oke Ini motor paling alone ya ini motor paling lemot di game ini ya jadi oke mungkin langsung aja kita beli ya bro ya Bukan sebanyak-banyak omong loh ya kita langsung gas beli aja buat beli warna apa kali bro Warna apa ya oke mungkin warna mana ya oke kita beli yang warna ini ya warna merah dan warna putih Langsung aja kita gas kan beli ya oke ini harganya 10.500 dan ya ini motor paling murah tapi sinematiknya paling bagus bro oke Ya bisa kalian liat sinematiknya tuh beda dari yang lain ya jadi kayak gue yang lain ini ya bro ya Seperti ini moternya bisa kalian liat oke langsung aja mungkin kita modif ya Gak usah banyak omong langsung gas aja ke garasi kita buat modif ya oke kita coba dulu plat dan lampu sen ya Oke keren ya bro ya waduh ini motor itu simpel banget bagi kalian yang punya Yamaha M15 Bisa lah ya copot sepakbor belakang terus copot spion mungkin kalau nggak ganti spion yang kecil Itu udah perfect udah keren ya udah gak bisa ditandingi modif-modifan itu ya Nuh tuh 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 ya udah keren banget bro asli kita ganti bandnya ke Brickstone Eh Brickstone Brickstone yang racing battle like V2 ini oke ganti ini karena abis ini kita buat balapan Kita ganti pelaknya ini kan pelaknya kayak gini originalnya ya bro kita ganti yang mana bro pelaknya bro bagusnya bro oke Mungkin kita juga nanti warnin merah juga pelaknya ya soalnya biar padu aja bro oke Saya masih bingung mau pakein pelak yang mana oke masih bingung Oke kita pakein roset racing katif aja buat pelaknya ya bro ya Oke langsung aja kita beli dan langsung aja kita cat warna merah pelaknya oke Warna merahnya yang ini warna merah OZ oke mantep sekali bos Langsung terus rantainya kita ganti juga terus kita warnain juga rantainya ke warna mana bro Warna gold ya kali ya oke mungkin kita warna gold rantainya Terus suspensinya kita ganti ke racing suspension Transmission transmisinya kita ganti ke racing transmission dan engine nya kita obrak-abrik menjadi kit 2 ya Yang awalnya itu powernya 15 horsepower jadi 17 horsepower bro oke mantepat kan ya Oke bro sebelum race seperti biasa akan tunjukin resetting dan lain-lain kita balapan di circuit Mujilo Tapi circuitnya yang kecil bro ya yang ini yang kecil ini oke jadi itu langsung aja kita ke resetting Terus kita ganti apa namanya lapnya ke 3 lap aja dan disini di view nya 120% Number of opponent nya dari 11 orang ada tipe of opponent itu tipe motor dari lawan kita itu sama kategorinya Dan terwernya kita on terus kita starting posisi di 12 oke bro langsung aja kita masuk ke restnya bro Oke kita sampai di circuit circuit circuitnya bro oke di circuit Mujilo yang kecil ya bukan Mujilo yang besar Ya sama aja sih circuitnya bro tapi ini circuitnya yang lebih kecil oke Kita berhasil start dengan baik ya seperti inilah kurang lebihnya motornya bro oke Kita berhasil mendaului mereka-mereka dan berhasil di depan ya jauh banget tuh ya jaraknya Aduh jauh sekali sekali jauh ya sekalinya langsung jauh banget ya Aduh kita gak mau nungguin nah saya gak mau nungguin yang belakang bro Mouse langsung aja kita gaspul di depan aduh ini formal frame umat-umatan laptopnya ya bro Umat-umatan ya laptopnya ya gila Oke kita masuk ke tikungan kedua dengan mulus sekali dan kena penalti 0,8 detik gak apa-apa Karena kita jaraknya dengan belakang itu 4 detik bro Oke 4,5 makin menjauh terus sama yang belakang 5, aduh itu udah 5 detik jaraknya bersama belakang ya OP banget ya saya ya Oke kita masuk ke tikungan keberapa ini saya gak tau Ini ngeprem ngeprem ya bikin males bikin mager bro ya Aduh ya sampai motornya sampai berpet berpet Ya 6 detik di depan kita dalam satu lap Gila ya mantep banget sih garapan kita motornya ya Mantap betul betul sekali mantap Oke nih top speednya jika kalian kepo top speed MT125 132 km per jam ini mentok bro ya 132 km per jam ya top speed mentoknya Jadi apa bro mantep ya mantep mantep Oke sekelas motor 150 cc ya hampir ya bro ya Karena tadi kita udah digarap juga motornya ini ngeprem ngeprem juga Duh malesih banget sih Dan ya masuk ke tikungan satu dengan mulus sekali Kita masuk ke tikungan kedua juga Mulus sekali tanpa penalti Masuk ke tikungan tiga Mulus juga bro Mulus sekali Aduh circuit mujelo emang ya Saya udah katam bro ya Katam ya Katam ya Katam banget ya Dan kita masuk ke tikungan keempat Mulus juga Kemudian kelima Mulus juga Aduh terlalu mulus hidupnya ya Oke ini motor termurah sekaligus motor ter apa ya Ter 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 tawa Aduh Motor ter ter pelan juga disini bro oke Masuk di last corner Masih di depan ya Kita berjarak 10 detik di depan Pembalap lainnya Oke Tuh gak keliatan sampe bro ya Motornya disini digas terus Gak pernah saya rem Ya coba di lap kali ini saya gak bakal rem motornya bro Oke Saya gak bakal rem motornya Saya cuma bakalan ngandelin engine brake mungkin ya Oke 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 Ini saya gak rem ya bro Pakai gigi kelima ini gak rem Ini gak saya rem beneran bro Ini gak rem nih Oke Masuk di tikungan pertama Tanpa rem dengan mulus Masuk di tikungan kedua Tanpa rem juga harusnya Kita jangan pencet rem Oke berhasil nih Ini gak pake rem bro asli Ini gak saya pake rem Dan kita di tikungan ketiga juga gak pake rem juga Oke Aduh ini Yang lainnya pada kemana sih ya bro ya Pada cupu-cupu ya Cups-cups ya Oke Tuh ya Masuk di tikungan ke berapa ini Aduh 4 kayaknya Gak pake rem juga Saya gak ngerem ini Oke Ini gak ngerem juga bro Kalau kalian pikir saya nipu gak ngerem Itu di indikator sebelah kanan bawah tuh Ada front rear Di ban ya Di sebelah ban tuh kan ada indikator Gak sama rem Tuh Yang gak situ yang hijau Kalau ngerem itu merah tuh Tuh keliatan ya Ya lihat sendiri tuh bro Oke Mantep kan Saya rem dari tadi Oke Masuk di last corner dan Ya Ternyata Gak ada Lawannya Gak ada lawan Gak ada lawan Oke Oke lah ya bro Mungkin terimakasih udah menonton Jangan lupa Jika kalian belum Rack Request maksudnya Request Dan jika kalian belum subscribe Subscribe juga Like juga videonya ini Oke Terimakasih bro Ditunggu next content